Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Peton FH Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong Sambil ngopi di warung Kopi Kripto Tarakan Peton FH Oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto Mari hari ini kita berdoa bersama-sama Memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan Dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini teman-teman Kemudian untuk yang belum bergabung bersama grup telegram Tarakan Peton FH Saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup telegram ini Jadi disini kita akan update informasi tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto Cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini Oke teman-teman hari ini lagi rame di Amerika Serikat Kita tahu bahwa tanggal 5 November akan terjadi pemilihan umum di Amerika Serikat Dan ini kita akan membahas apa dampaknya terhadap dunia kripto Khususnya terhadapi network teman-teman Jadi ada pernyataan terbaru dari Donald Trump Tentang rencananya menghentikan apa yang disebutnya Sebagai perang Kamala Haris pada kripto dan bitcoin Jika ia terpilih kembali sebagai presiden Amerika Serikat Dan ini telah menarik perhatian besar di kalangan pendukung dan penggiat kripto di seluruh dunia teman-teman Dengan menawarkan visi yang lebih ramah terhadap regulasi kripto Donald Trump menyulut api optimisme dan harapan di kalangan investor komunitas kripto Serta para inovator blockchain teman-teman Pertanyaannya bagaimana dampak janji ini terhadap industri kripto secara keseluruhan Khususnya bagi proyek-proyek global seperti P-Network teman-teman Beberapa tahun terakhir kebijakan kripto di Amerika Serikat mengalami perubahan yang signifikan Jadi banyak yang merasakan bahwa regulasi di bawah pemerintahan saat ini Khususnya di bawah Wakil Presiden Kamala Haris Ini memperlihatkan ketatnya pengawasan terhadap industri kripto Jadi hal ini berangkat dari kekhawatiran pemerintah akan potensi penyalahgunaan aset digital Seperti pencucian uang, pendanaan teroris, serta perlindungan konsumen teman-teman Oleh karena itu regulator seperti Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SAC Dan Departemen Keuangan Amerika Serikat itu semakin memperketat aturan dan kontrol atas transaksi dan pengelolaan kripto teman-teman Jadi langkah ini menimbulkan dampak yang signifikan baik secara domestik maupun global Di dalam negeri perusahaan-perusahaan kripto yang ada di Amerika Serikat Menghadapi tantangan besar dalam memenuhi persaratan regulasi yang ketat Banyak perusahaan besar bahkan terpaksa mencari alternatif di luar Amerika Serikat Atau membatasi operasinya untuk meminimalisir resiko terhadap investasi mereka Dari sisi global, kebijakan Amerika Serikat ini mempengaruhi stabilitas pasar kripto internasional teman-teman Sebab banyak negara itu mengikuti pendekatan kebijakan yang diterapkan oleh Amerika Serikat Namun di tengah kekhawatiran dan kendala ini Donald Trump membawa angin segar bagi para pendukung dunia kripto Dengan menawarkan perubahan yang berpotensi melonggarkan regulasi bagi industri kripto Ia membuka pintu harapan bagi para pemain besar, pelaku inovasi teknologi blockchain Hingga proyek-proyek independen seperti P-Network Untuk bertumbuh lebih cepat tanpa hambatan regulasi yang berlebihan teman-teman Jadi P-Network itu adalah salah satu proyek kripto yang dikenal karena keunikannya Dalam mengizinkan pengguna menambang koin P Hanya dengan menggunakan smartphone Sebagai proyek berbasis komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi digital P-Network berusaha membuat kripto lebih mudah diakses oleh semua orang Bukan hanya bagi mereka yang memiliki perangkat keras canggih atau akses ke listrik yang stabil teman-teman Jadi dengan janji dari Donald Trump untuk memperluna kebijakan kripto Ini akan menciptakan beberapa peluang bagi P-Network untuk memperluas ekosistemnya teman-teman Ada beberapa dampak potensial Yang pertama adalah menarik-menarik investor dan peningkatan kepercayaan Jadi di bawah pemerintahan yang lebih mendukung dunia kripto Perusahaan dan investor akan melihat potensi investasi yang lebih menjanjikan Pada P-Network dan proyek-proyek kripto lainnya Selama ini investasi pada industri kripto menghadapi resiko tinggi karena ketidakpaktian regulasi Jadi kelonggaran aturan akan meningkatkan kepercayaan para investor institusional dan retail Yang pada gilirannya akan membawa modal baru bagi proyek-proyek seperti P-Network Jika lebih banyak investor yakin pada stabilitas dan masa depan industri kripto di Amerika Serikat Hal ini juga dapat menciptakan peningkatan nilai pada aset-aset digital termasuk P Jadi dengan tambahan investasi ini P-Network dapat membangun infrastruktur yang lebih kuat Mengembangkan aplikasi baru Serta memperluas jangkauan layanannya secara lebih cepat dan lebih luas Jadi kesimpulannya teman-teman bahwa pernyataan Donald Trump Untuk mengakhiri perang Kamala Harris kepada dunia kripto Jika dia terpilih kembali sebagai presiden Ini membawa harapan baru bagi dunia kripto Termasuk proyek-proyek seperti P-Network Dengan potensi pelonggaran regulasi Investor akan memiliki kepercayaan lebih untuk menanamkan modal di sektor ini Yang juga akan berdampak positif pada ekosistem P-Network secara keseluruhan teman-teman Jadi komunitas P-Network dengan dukungan lingkungan yang lebih kondusif Akan memiliki kesempatan lebih besar Untuk mengembangkan ekosistem mereka dan memperluas pengaruhnya teman-teman Di era yang penuh dengan harapan ini Semangat optimisme menguat dalam komunitas P-Network Setiap pionir akan terus memberikan dukungan penuh dalam mengembangkan ekosistem P-Network Memperkuat komunitas dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi dunia kripto Oke teman-teman demikian update informasi ini Tetap semangat klik petirnya Ignore the hater Dan bagi yang ngopi silahkan disurupat kopinya mumpung masih panas Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!